Bulan Januari tahun ini, ditemukan kanker di ginjal kanan saya. Dan semua itu bermula dari tidak ada angin, tidak ada hujan. Istri saya itu tergerak, harus check up. Kebetulan waktu itu kami mau pergi ke Malaysia. Gak ada apa-apa. Saya sehat walafiat dan tidak ada masalah. Dan akhirnya kami pergi, kami berdua suami istri dan juga beberapa hamba-hamba Tuhan dari GMS Rooftop. Waktu pergi itu semua yang lainnya tegang, saya yang paling nyantai. Imannya mungkin yang paling kuat. Tapi saya doa, terus saya doakan mereka semua, semua baik-baik semuanya, semua tegang. Tapi tegang-tegang gitu juga malam sebelum check up, eh makan durian, ngawur memang. Akhirnya kami pergi kan, lalu setelah pergi itu check up, satu-satu-satu-satu. Semua hasilnya baik, kecuali saya. Dokter berkata, saya mau ketemu dengan Anda, masuklah ke sana. Dokter berkata, ini kanker. Tapi belum bisa ditemukan, karena gini, karena kalau kanker, kata dokter, yang di ginjal, itu silent killer. Jadi kalau sampai ada gejala, berarti sudah menyebar. Itu gak bisa dideteksi dengan cek darah doang, atau kalau kita cek lab, blood test, gak bisa. Dan kalau saya telat lima bulan katakan, itu pasti sudah menyebar. Dan ceritanya beda. Istri saya itu bisa tiba-tiba digerakkan oleh Tuhan. Padahal itu bukan jadwal rutin kami untuk check up. Jadwalnya ada sendiri. Akhirnya, dokter memberitahu kepada saya, USG, saya mau USG Anda untuk memastikan. Pertama di USG. Di USG akhirnya pasti. Dan dokter waktu break the news ke saya, istri saya kasihan, istri saya seperti orang yang tiba-tiba dipukul, tiba-tiba dipukul berapa ton. Coba bayangkan kalau itu terjadi pada suamimu. Jadi saya melihat istri saya itu tabah. Dan ketika dokter memberitahu saya begitu, saya tenang. Terus terang, ini perasaan saya. Please jangan salah sangka. Saya termasuk egois untuk merasa itu. Waktu dokter berkata, You, Anda, ada kanker, ini sudah positif. Saya tidak geming, malah sempat bergembira. Aneh ya. Sekilas akal sehat saya belum main, tapi insting saya atau perasaan intuisi saya itu tiba-tiba happy. Oh akhirnya aku akan bertemu Yesus muka dengan muka. I will see him face to face. Waktu saya ngomong dalam hati saya itu, saya sempat merenung, dan dokternya lihat saya gak ketakutan, saya juga tidak gemetar, saya juga tidak menyangkal, saya juga tidak panik. Dokternya akhirnya berkata, tunggu, Anda jangan remehkan. Anda dengar dengan baik, ini apa? Jangan Anda remehkan. Saya bilang, dokter, saya tidak remehkan. You kan barusan berkata, cancer kan? Dokternya sampai, ini orang kok gak takut sama sekali. Sempat saya happy karena saya akan bertemu Tuhan Yesus. Saya beritahu gini dulu ya, bahwa orang kalau punya hidup kekal dalam Yesus Kristus dan tahu dosanya diampuni bukan karena amal sosial, itu lain kalau kita itu tiba-tiba ketiban musibah, kita gak tentu diluputkan seperti, gak tentu selalu diluputkan dari permasalahan atau pencobaan, tapi kalau kita punya Tuhan itu lain. Dan kalau kita tahu, kita sudah diselamatkan, itu beda. Kehidupan kekal itu asli ada. Dan ketika saya diperhadapan dengan bad news atau kabar buruk seperti itu, kehidupan kekal itu menang. Saya rasa, haleluya Tuhan. I'm going to meet you. Akhirnya aku bisa ketemu dengan satu orang, satu pribadi, yang saya paling idolakan, yang saya sembah senantiasa, Yesus Tuhan. Tapi setelah itu, saya baru sadar egois aku. Waktu saya lihat wajahnya istri saya seperti biru, lalu habis itu kita semua keluar, break the news ke semua hamba-mba Tuhan yang ikut dengan kami. Kami sudah terjadwal untuk makan malam di Malaysia, di Kuala Lumpur. Akhirnya kami dinner. Dinner itu gak ada satupun yang nafsu makan, kecuali saya. Saya makan itu enak, saya beritahu, saya kasih bocoran ya. Chef Malaysia itu enak-enak masakannya. Lalu saya bilang, ayo makan, ayo makan. Kiri kanan saya paksa makan, saya paksa makan. Saya yakin mereka makan itu, mereka makan udang cumi, semua kerasa hambar. Tapi saya makan dengan lahapnya. Lalu pulang ke hotel, besok masih akan dijadwalkan, untuk ada kontrol susulan. Akhirnya, kami tertidur, harus istirahatkan. Dan tidur itu, sampai tertidur pula, saya gandengan. Tidurnya itu gandengan dengan istri saya. Lalu sampai pukul satu, saya terjaga, saya terbangun. Waktu saya bangun dari jam satu, sampai setengah lima, saya gak bisa tidur lagi. Setengah lima, sempat tidur sebentar lagi. Tapi satu sampai setengah lima, berarti tiga setengah jam, saya melek, tapi saya gak berani goyang. Saya pegang tangan istri saya, kami itu tidur gandengan. Ini saya mulai, mulai nyusul. Dasar saya ini kurang pinter ya. Jadi mikirnya telat, tell me namanya. Saya mikir, saya pikir waktu itu, besok kan akan dicek lagi. Sudah seperti apa, apakah ada penyebaran dan sebagainya. Waktu saya di, sebelum dicek itu, saya sudah mulai sugesti. Karena minggu itu, saya agak sedikit sesek nafasnya. Saya kira, saya kira sesek nafasnya, mungkin karena kecapean. Tapi sampai saya dapat news itu, semua akhirnya terjadi gatuk logi, mulai saya kait-kaitkan. Dan malam itu, saya tidak bisa tidur, karena saya waktu, dengan tangan satu saya ambil HP saya, saya riset, kalau sampai sudah menyebar ke paru-paru saya, kipas angin namanya, mungkin, mungkin, waktu hidup saya cuma tinggal sebentar. Mungkin tiga tahun, lima tahun, mulailah matematikanya jalan. saya bisa nikahkan putri saya, tapi apakah saya juga bisa nikahkan, tapi saya belum temukan, saya dan mamanya belum menemukan jodoh, untuk anak kami kedua Jeremy. Lalu saya paling sedih itu adalah memikirkan, Warren, bisakah saya lihat dia wisuda? Dia waktu itu masih SMP. Lalu habis itu, wajah jemaat satu-satu muncul di kepala saya. Si ini belum ini, si ini belum itu, yang ini, yang ini gimana? Dia belum dewasa. Wajah Anda satu-satu muncul. Tiga setengah jam itu, stress setengah mati. Tadi siangnya, sorenya saya masih happy ya-ya-ya, tidak bergeming. Pukul satu sampai setengah lima itu, terasa seperti neraka. Terus saya pikir, Tuhan, aku itu selalu ready ketemu Tuhan, karena aku punya hidup kekal. Tapi aku gak siap tinggalkan orang-orang ini, Tuhan. Masih banyak, yang harus ku kerjakan dalam hidup mereka. Semua kalkulasi saya, semua skenario, tidak ada satupun yang kelop. Singkat cerita, akhirnya, saya menolak, saya dan istri menolak untuk dioperasi. Saya dioperasi di Malaysia, bukan karena apa? Karena saya harus pulang dulu ke Surabaya, demi tugas. Itu bulan Januari, ada beberapa Christmas pemerintah, Natalan ASN contohnya, dan khususnya, highlight-nya adalah, Natal di Kota Madia, Balai Kota Madia Surabaya. Gak mungkin saya gak ada di sana, untuk Pak Eri, Wali Kota Kesayangan kita. Saya gak mungkin tidak di situ, untuk beliau, dan untuk kota tercinta. Mereka gak tahu semuanya, saya waktu itu masih ada kanker, waktu saya berkotba, di tempat jenengan, pada waktu itu Pak Eri. Dan, pulang itu, saya juga berkotba, saya harus berkotba di rooftop. Itu sudah jadwal streaming, kan nanti jemaat jadi gimana? Di nanti-nanti, pasternya, GR nih, kalau Anda tunggu-tunggu saya, tiba-tiba, habis itu, saya gak muncul kan, gimana? Jadi, saya kotba di rooftop, dan gak tahu, Anda ingat gak, di setiap ibadah, saya akan ada berkata, saya ngomong begini sama cemaat, I love you. It's from my heart, you know, that day when I said that. I love you. Saya kira itu, menyebar kemana-mana, ternyata puji Tuhan, hasilnya, tidak. Kasih tepuk tangan itu Tuhan dulu. Gak menyebar kemana-mana, cuma di ginjal kanan saya, tapi kalau silent killer ini dibiarkan, kalau sampai ada gejala, berarti sudah menyebar, istri saya pekah, literally secara harafiah, istriku menyelamatkan, my wife, Tuhan memakai istri saya untuk menyelamatkan your pastor. Makanya penting sekali suami istri itu berdoa, suami istri itu mendekat ke Tuhan. Spion kiri kanan itu harus jalan. Lalu, kami pulang dulu, dan perjalanan pulang itu ya, penuh dengan orang-orang yang datang ke saya, orang-orang pasien saya itu kan di sapa, orang di mana-mana, di airport, di pesawat, orang itu gak peduli, duduk pakai seatbelt, orang itu datang ke saya, saya kadang-kadang berdiri, kadang-kadang mereka yang ngampiri saya, langsung congkok di sebelah saya, saya doakan, gak peduli di tempat umum, saya doakan semua orang, lalu pulang ke sini juga mendoakan, ada seorang asyir kita yang kena kanker, tapi setelah didoakan, banyak sekali di antara mereka, hari ini bersih CA-nya, atau bersih cancer-nya. Sungguh, seperti firman Tuhan berkata, dalam kelemahan mula, kata Tuhan pada seorang hamba Tuhan, kuasaku sempurna bekerja, kuasa Allah. Justru waktu kamu lemah, kamu itu seperti berjadatan tanah liat, tapi di dalamnya disimpan harta sorga, di waktu kamu lemah itulah, aku yang bekerja, supaya seluruh dunia tahu, kuasa itu bukan berasal dari kamu, kamu hanya berjadatan tanah liat, kuasa itu berasal dari aku, saya pasien kanker, doakan banyak orang kanker, sembuh, sampai hari ini loh, reportnya masih masuk terus. Akhirnya setelah kami pulang ke sini, beritahukan pada anak-anak kami, anak-anak kami tentunya sedih, anak saya Jeremy masih ada di Tulsa, betul-betul saya merasa gak enak, tapi anak harus tahu, dan juga akhirnya memberitahu pada keluarga besar, dan saya juga gak bisa bayangkan perasaan orang tua saya, kalau harus mengalami ini, tapi akhirnya kami semua diberi Tuhan iman, ketabahan. Akhirnya pergilah ke Singapur. Waktu saya ke Singapur, sudah dijadwalkan, kami ditemani oleh beberapa jemaat yang, kasihan lihat istri saya harus menghadapi semua sendiri, beberapa jemaat yang setia datang, ikut bersama dengan kami, supaya kami gak terlalu repot ini itu, supaya istri saya bisa fokus ke saya. Surgery morning pada waktu pagi hari, operasi dijadwalkan, subuh kami sudah ada di situ, biasanya istri saya itu, kalau kita ini janjian pukul 7, dia pukul 5 sudah di sana. Istri saya itu selalu on time, jadi misalnya kalau kita itu ada acara pukul 6 gitu ya, dia pukul 1, dia berkata, ayo ganti baju. Jadi istriku tidak pernah telat, termasuk kalau apalagi suaminya mau dioperasi, itu sudah subuh di situ, sudah buka sebelum loketnya buka. sudah ada di sana sebelum loket saya buka ya, makanya saya itu gak berani molor, saya menikah dengan orang yang tepat waktu. Lalu habis itu, papa saya ikuti, ikut juga temani, beserta dengan banyak, beberapa jemaat yang semakin banyak pada terbang ke Singapura, beberapa hamba-hamba Tuhan khususnya. lalu pagi-pagi itu saya dikiring masuk, di atas ranjang sudah, dan saya bicara dengan para nurse, perawat dan dokternya tentunya. Dan saya terus menunjukkan, berusaha untuk menunjukkan keramahan, kebaikan Tuhan. Ini banyak diantara mereka, bukan orang Kristen. Jadi saya juga harus bisa mencerminkan kasih Yesus kepada semua orang. Sehingga waktu saya ngajak-ngajak ngomong suster, susternya bilang, lalu dokternya berkata sama saya, saya curious, saya penasaran, anda ini kerjanya apa? Terus sebelum saya dioperasi, saya bilang saya ini pendeta. Oh makanya, dia bilang oh makanya, puji Tuhan, pelayanan itu masih wangi di dunia, nama ministry itu masih harum. Dia berkata oh makanya, lalu saya masuk ke sana, lalu tak lama kemudian saya tidak sadar. Waktu saya bangun, saya buka mata saya, sebelum dan sesudah operasi, ayah saya memimpin kami semua untuk berdoa bagi saya, ayah saya Hardy Mantovah, dan mendoakan kami semua. Post surgery day one, hari ke satu saya tidur terus, kena anestesi, dan masih di katheter, dan itu nyaman sama sekali. Pukul 4 pagi, saya bangun terjaga, istri saya sudah capek-capeknya. Istri saya itu waktu semua orang itu, tidak tahu di mana, Anda mungkin bisa belajar dari dia, dia itu bisa masuk, sampai di depan ruang surgery, padahal itu semua gak bisa, itu dia bisa masuk ke sana, istri kutu ninja. Terus saya sih gak kerasa, waktu saya di bius, mari ya mari, tapi setelah saya melek, pokoknya istri saya itu selalu ada di sana. Makanya tah, yang muda-muda jangan sembarang menikah. Cari orang-orang yang merupakan your soulmate, yang hidup mati bersama. Saya itu beruntung, punya istri saya, hari ini kami merayakan 25 tahun pernikahan kami, she's my silver queen. Tahu gitu gue beli coklat, tapi kira-kiranya endorsement lah, ya kan. Lalu habis itu ternyata dia berdiri disitu berjam-jam, melihat wajah papa saya, Bapak Arti Mantova, dalam kondisi yang sedih gitu, saya cukup, saya juga jadi sedih, tapi habis itu saya happy. Waktu saya di arah keluar gitu, anak sulung kami ada bersama dengan kami, anak kedua masih kuliah, gak mungkin saya ganggu, masih pun dia mau pulang, tapi saya bilang gak seserius ini, papa pasti sembuh, don't worry. Anak yang paling kecil masih sekolah, gak bisa bolos, karena itu anak yang besar, Vanessa berkata, I love you dad, saya gak sadarkan diri, itu setelahnya, ternyata saya diceritain, saya sempat ngomong, I love you more. Saya gak sadar loh itu, saya masih kena obat bius, belum bangun total. You see, where there is love in your heart, love doesn't lie, in the most critical time. Kalau ada kasih Tuhan, dan kalau ada kasih dalam keluargamu, makanya itu simpan kasih, di dalam gereja itu sepenuh dengan kasih. Nanti kasih itu akan berbicara, ketika Anda tidak menyadari. Jam 4 pagi, kelihatan istri saya lelah, tubuhnya seperti lung lay di sana, di sofa saya gak ganggu, saya ngalami panic attack, gak pernah dalam hidup saya, saya ngalami seperti itu. Serangan panik itu luar biasa, pukul 4, saya gak bisa goyang gimana, karena katheter sakit. Dan saya diserang setan, dan seperti ada yang menuduh saya, seperti ada yang menuding, dan berkata, matilah kau. Matilah kau. Sudah disinilah, akhir segala sesuatu. I have gotten you, akhirnya aku dapatkan kamu. You're dead. And this is the end of good life. Semacam itulah kata-katanya, gak perlu saya ulangilah ya, itu semuanya lie, lie and lie. Semua dusta, dusta, dusta. Ung dia bapak dusta. Tapi itu so real, selama 15 menit, seperti saya gelut dengan monster, saya itu, saya itu kayak seperti gak tahan, mau cabut semua selang, mau lari dari hospital itu. Tapi untungnya, kalau kita itu punya Tuhan, gak ada pencobaan itu, yang betahan. Tidak ada pencobaan yang lebih dari kekuatan. Itu sungguhan. Kalau kita itu sedia payung sebelum hujan. Tapi kalau kita krisis dulu, baru cari Kristus, telat saudara. Tapi kalau kita sudah punya Tuhan, sekalipun kita itu seolah-olah, kadang-kadang imannya pas-pasan, karena kita punya struggle, atau kita punya pergumulan itu real atau nyata, tapi itu gak akan sampai tuyuk, gak akan sampai ke kormu, atau tidak akan sampai ke oyot, atau akarmu, tidak akan sampai ke fondasi. Your foundation is Christ. Too strong. Too strong, my friend. Immovable. Kalau fondasimu adalah Kristus, tidak akan goyang. Dan kalau kita tidak ada dosa yang kita sadari, meskipun kita orang berdosa sadar, gak sadaripun kita tidak bebas dari salah, tapi kalau tidak ada tuduhan, mau di meja operasi, mau meja kemoterapi, mau di dalam suatu marah bahaya, dalam suatu kondisi yang sangat-sangat mengancam nyawa, hatimu itu tenang. Itu sungguhan. Saya bisa mengkotbahkan, tapi setelah saya alami, saya tahu dan puji Tuhan, setelah mengalami semua ini, ada satu kesaksian dalam hati saya, saya ngomong gini bukan memuji diri, tapi sebagai teladan buat keluarga, bahwa saya akhirnya menyadari, bahwa semua yang saya ajarkan selama ini, saya hidupi imanku lebih bagus, daripada yang bisa kuajarkan. Bahasa Inggrisnya gini, I have, I live out my faith better than I preach it. Mungkin kalau Anda berkata, oh pastor ku tidak pernah ngalami gini-gitu, ya dia bisa ngomong aja keluar-keluar. I've been through some lah, kita unda-undi lah setiap manusia pasipnya sesuatu. Tapi this name is pretty strong, you know, cancer, kata ini cukup kuat. Dan saya alami itu, saya mengucap syukur pada Tuhan, dan saya gak mengeluh. Selama itu istriku melihat, dan anak-anak saya juga melihat, saya gak pernah ngeluh. Anak-anak saya ada beberapa di sini, tahu saya gak pernah mengeluh sama sekali. Dan, tapi jam 4 itu real ya, seperti gitu 15 menit. Tapi akhirnya saya sempat, akhirnya saya bisa kalahkan. Saya berkata sama setan, kamu boleh ngomong apapun juga, saya ngomong begini sama Tuhan, tapi kepada kasih setiamu, aku percaya. Saya ngomong dalam hati saya, pada hati saya, I know Jesus loves me. You may say whatever you'd like to say against me. Kamu mau ngomong apa aja terhadap saya, Jesus loves me. Dengan, begitu aja 15 menit kemudian, semua setan itu pergi, lalu dokter datang. Waktu dokter datang, dia cek semuanya, ya kan? Tidak terbukti yang setan katakan. Dan dokter berkata, kamu baik sekali keadaannya. Recovery so fast. Ini baru malam pertama, baru satu hari saya di situ. Copot semua katheternya. Tidak perlu dia. Dan kalau tidak ada apa-apa, bahkan sekarang juga bisa keluar dari hospital, dia bilang. Cuman, dijaga dulu satu hari, kan dokter harus selalu hati-hati. Saya bilang, tidak apa-apa, saya tinggal di sini. Tidak apa-apa. Lalu hari kedua post surgery. Day two. Itu terakhir sebelum saya check out. Itu pagi-pagi sekali, dokter sama kita miskom jam datangnya. Jadi istri saya, seperti saya katakan tadi, dia selalu early. Jadi dokter katakan, dia mau, harusnya itu apa, dia datangnya pukul sekian. Ternyata kita salah ngerti. Istri saya sudah rapi. Semua kita semua sudah rapi. Saya masih diranjang. Akhirnya kita lihat-lihatan. Lalu saya ajak dia, slow dance jam 6 pagi. Kami berdansa pelan. Saya enggak, baru kemarin, saya dituntun papa, untuk bisa jalan pelan-pelan, untuk kembali keseimbangan. Saya slow dance keesokan harinya dengan istri saya. Terus saya tanya, itu speakernya kok gak pernah aku lihat? Iya, aku pinjem dari hotel. Iya, iya, itu speaker dari hotel ya, kamu ambil ya. Tapi sudah balik kok, kita gak pernah mencuri. Kalau sudah mau operasi kayak saya begini, sudah gak mikir speaker. Tapi setelah itu ternyata saya recover cuma satu hari. Semua bagus, semua bersih. Gak menyebar sih. Tapi ginjal kanan saya diambil separuh, jadi saya sekarang manusia satu setengah ginjal. Tapi kalau lima bulan lagi, mungkin ginjalnya semua harus diangkat. Dan sudah harus masuk ke level berikutnya, kalau itu penyebaran. Ternyata seperti yang saya takutkan, apa saya punya paru-paru itu, itu apakah itu sudah menyebar, ternyata gak terbukti kok. Memang saya minggu itu agak sesek nafas, karena saya keletihan, saya kecapekan. Jadi bukan karena kankernya. Puji Tuhan. Dan haleluya. Jam 6 itu setelah slow dance dengan istri saya, saya merasa gini, saya merasa kayak, I'm the luckiest man in the world. Saya pria yang paling beruntung di dunia ini. Saya jatuh cinta sama istri saya itu, waktu dia masih berumur 14 tahun. Please jangan lihat saya kayak gitu, kayak, ini illegal ini. Papa polisi, maaf. Karena bukan salah saya, karena dia tinggi, dan pembawaannya itu sangat mature. sangat dewasa, jadi saya kira dia umur 17. Tahu dia masih umur belia, saya tunggu lama. Minta izin sama orang tuanya, saya senangi diam-diam, saya tunggu dia. Nunggu dia itu lama banget. Sudah dia cukup usianya, masih gak mau sama saya, gak tau. Apa sih emangnya susahnya cinta saya? Gue gak ngerti, ya kan? Yang dari Ungaran dulu, ingat ya, saya sampai, gimana dulu itu? Sungguh-sungguh orang yang feeling blue, patah hati, ya kan? Sampai makan pun gak nasuh. Pak Sam, ingat ya mana Pak Samuel Handoko? Sampai saya itu dijemput sama Pak Sam. Ayo, Filip, kamu harus makan. Ini semua saksi-saksi hidup. Tapi doa aku mempan, saya berkata, Tuhan, aku ini hambamu, kepada kasih karuniamu aku percaya, Tuhan telah berbuat baik kepada aku, butakan dia. Langsung, ceng, 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 ceng. Menikah. Maaf, cek, cek, Pak Eri. I waited for her, you know. At times, kadang-kadang saya merasa wasting my time. Saya itu siap berlayar, tapi kasih itu menunggu. Yang muda-mudi, maupun yang orang tua, bagi anak-anaknya, it's okay menanti. Saya tunggu, tunggu, tunggu. Siapa sangka suatu hari dia yang harus nunggu saya? Dia menanti-nantikan, gak pulang, gak balik hotel, tinggal di situ terus. benar-benar sehidup semati. Itu soulmate. Waktu saya lagi ngalami attack itu, saya ngomong sama Tuhan, if this is the end of me, aku pergi kepadamu, dari awal dapat news itu, aku happy kok. Tapi Tuhan, aku tahu, ya Tuhan Yesus, bahwa engkau belum izinkan, karena aku masih dibutuhkan. dan saya bilang, saya akan selalu berada di sisi isti saya, selama-lamanya. There's no one that I would marry, kalau saya bisa dikasih sempatan lagi dan lagi. She's the one for me. Maybe I'm the one or not the one for her. I will fight the other man. To be the one for her. Setelah itu, kami check out dari hospital. Suster-susternya seneng sekali sama kita. Ketawa-ketawa, semuanya seneng sekali. Pukul 4, setelah sampai ke hospital, pulang ke mana? Sampai pulang ke hotel, maksudnya kita hanya ke hotel. Saya gak bisa pulang dulu, karena harus kontrol lagi, selama beberapa waktu. Di Singapura, akhirnya kami tertidur pulas. Tidur siang, saya jarang tidur siang. Bukan jarang, gak pernah tidur siang. Tapi akhirnya saya tidur siang, karena letih sekali, setelah 100 orang yang penuh kasih, datang mengunjungi. Jadi sungguhan gak ada waktu untuk jadi pasien. Saya selalu ngajak mereka ngobrol, lalu kuatkan mereka, bercanda, gak pernah ngeluh sama sekali. Dan pukul 4 sore itu, di Kelabunya Singapura, waktu itu mendung-mendung, saya terjaga, saya dibangunkan roh kudus, dan saya pelan-pelan, karena masih ada jahitan, jadi sekarang saya bukan six pack, tapi six stitches, disini saya itu ada enam jahitan, enam jahitan, saya bangun pelan-pelan, masih sakit menusuk, saya duduk, saya ambil alkitab saya, detik saya buka alkitab saya, saya mau nyembah, saya nangis. Baru kali itu saya, saya tidak bersuka cita, bukan bersuka cita, tidak happy ya-ya-ya, saya nangis sampai istri saya bangun. Ada apa? Saya bilang, aku tidak bisa jelaskan, ini perasaan saya. Semua seribu satu nano-nano perasaan ada di situ. Everything, dari happy, dari terharu, dari surprise, kayak, kayak, tidak percaya ini sungguhan terjadi, segala sesuatu campur baur di sana, hanya air mata yang bisa cerita sama Tuhan. Tuhan ada di situ sih, selalu di dalamku, tetapi saya bisa curhat, itu ya saat itu. Sebelumnya saya happy terus surgery, setelah bangun, saya selalu happy, cuma pukul 4 sampai 4.15, itu saja saya perang rohani. Tapi setelah itu, baru nangis, itu kali itu, waktu pukul 4 sore, setelah saya check out dari hospital itu, saya nangis sejati-jadinya, semua perasaan ada di sana, kecuali tiga. Tidak ada takut, tidak ada ragu, tidak ada bimbang. Tidak ada sama sekali. Semua perasaan surprise, surreal bahasa Inggrisnya, kayak, really is this happening? Tidak pernah kebayang, dari semua perasaan itu campur menjadi satu, ada tiga yang tidak ada di sana, tidak ada ragu dalam hatiku, akan Tuhan. Tidak ada bimbang, dan tidak ada rasa takut. Saya dorong Anda, Bapak, Ibu, Saudara. Kalau Anda, mengalami hari ini, berbagai macam masalah, termasuk penyakit, termasuk kanker sekalipun, mendekatlah pada Tuhan. Jangan menjauh. Justru mendekatlah sama Tuhan. Karena hanya Tuhanlah sandaran. Percayalah saya. Sekarang saya bisa berkata begitu, you believe me, that Jesus, is the only comfort you could have in the deepest of your heart, di dalam hatimu, terdalam hanya Yesus yang bisa menghibur dan menguatkan hati kita. Amin, Bapak, Ibu, Saudara. Terima kasih telah menonton!